Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini Kita akan membahas terkait berita Atau perkembangan terbaru COVID-19 Yang ada di Indonesia Serta kita akan membahas berita teraktual hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Nah teman-teman Sebagaimana yang diinfokan oleh Jurubicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto Bahwa pemerintah memperbarui data dan informasi Terkait pasien COVID-19 Dan memperlihatkan bahwa Masih ada penularan virus corona Ini masih terjadi Kalau kita lihat teman-teman Data yang masuk hingga hari ini Selasa 12 Mei 2020 Diketahui bahwa Ada tambahan 484 Pasien COVID-19 Dalam 24 jam terakhir hari ini Sehingga penambahan itu Menyebabkan total ada 14.749 Pasien COVID-19 Yang diumumkan sejak 2 Maret 2020 Kemudian angka yang dirawat Berjumlah 10.679 Meninggal 1.007 Dan yang sembuh 3.063 orang Sementara itu teman-teman Data positif COVID-19 Di 4 provinsi Terbanyak di Jakarta Ada 5.375 kasus Jawa Timur 1.669 Jawa Barat 1.545 Dan Jawa Tengah 989 kasus Dan menurut Bapak Ahmad Yuryanto Bahwa jumlah kasus COVID-19 Itu didapat teman-teman Berdasarkan tes metode PCR Dan tes cepat molekuler Ini yang dilakukan oleh pemerintah Nah teman-teman Selain berita terkait COVID-19 Yang ada di Indonesia Ada hal yang menarik teman-teman Tentang Harun Masiku dan Nurhadi Yang menjadi burun KPK Yang sampai sekarang ini Belum diketemukan Kenapa belum ketemu Tentu KPK yang bisa menjawabnya Kemarin teman-teman Setelah ditangkapnya Ferdian Paleka Dalam kasus sembako Sampah Yang diberikan kepada beberapa waria Dan anak-anak Lambat laun Terdengar kembali Kasus Harun Masiku di permukaan Tentu ini menimbulkan Pertanyaan publik Mengapa kriminal Klasteri Ini lebih mudah ditangkap Sementara penjahat Nomor Wahid Ini sungguh sulit Untuk ditangkap Mengapa Sampai terjadi seperti itu Maksud saya teman-teman Tanpa pretensi Mendikotomi Tingkat kejahatan Mana Yang lebih marah Pertanyaan sejenis Tetap layak Diajukan Oleh publik Sementara itu teman-teman Mereka Yang terancam Pasal Dalam undang-undang IT Ini berhasil Diringkus Dalam hitungan hari Seperti Paleka tadi Bahkan dalam hitungan jam Harun Masiku Sampai saat ini Belum ditangkap Sementara Ferdian Paleka Ini sudah ditangkap Dalam hitungan hari Bahkan dalam hitungan jam Mereka sudah Ditangkap Tetapi tidak sampai disitu teman-teman Ternyata Ferdian Paleka Ini dibully Di dalam tahanan Bahkan di luar sana Ini dihujat Apa yang dilakukan oleh Paleka Ini adalah Perbandingan yang Menyolok menurut saya Dan itu Masih ada Kasus-kasus serupa Yang bisa Disejajarkan Tetapi Tak bisa Kita urai Satu persatu Karena memerlukan Waktu yang Cukup banyak Bukan karena Ferdian Paleka Atau Kriminal serupa Lebih mudah Ditangkap Tetapi Karena Harun Masiku Ini betul-betul Licin Dan gesit Bahkan Dia tangkas Anda bayangkan Beberapa pekan Setelah Ia ditapkan Sebagai tersangka Dalam Kasus Dugaan Suap Terhadap Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Saking Misterusnya Teman-teman Orang ini Sampai-sampai Beridar kabar Bahwa Ia Dikabarkan Meninggal dunia Isu ini Bahkan Sempat trending Di twitter Mengapa Harun Masiku Meninggal dunia Lalu muncul Banyak pertanyaan Dari publik Apa benar Harun Masiku Itu meninggal Ternyata Teman-teman Orang yang mengungkapkan Soal Harun Masiku Meninggal itu Adalah Salah satu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Atau Maki Boyamin Saiman Menurut Boyamin itu Teman-teman Hanya Keyakinan Harun Masiku Itu sudah Meninggal dunia Hanya Perbandingan Dengan Nur Hadi Kalau mantan Sekretaris MA itu Selalu ada Informasinya Ada beritanya Setiap minggu Sedangkan Harun Masiku Ini Tidak ada Informasi Apapun Sehingga Boyamin Menjadi Yakin Harun Masiku Itu sudah Meninggal dunia Namun Ketika ditanya Teman-teman Bukti Bahwa Dia meninggal dunia Boyamin Tidak punya data Nah Teman-teman Menurut saya Itu adalah Bentuk sindiran Dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman Karena Maki Selama ini Memang Kerap Mendapatkan Informasi Terkait Pergerakan Dari Burunan KPK Salah satunya Adalah Nurhadi Terakhir Boyamin Menyampaikan Ada informasi Mengenai Pembayaran Apartemen Milik Nurhadi Dan Kabar hilangnya Harun Masiku Juga Sempat Dilontarkan Oleh Ketua Indonesia Police Watch Atau IPW Neta Espani Dalam Keterangannya Pada hari Minggu 3 Mei 2020 Neta Mengatakan Teman-teman Bagaimana Dengan Harun Masiku Sumber IPW Mengatakan Anggota Demokrat Yang Hengkang Kemudian Masuk Di PDIB Itu Sama Sekali Tidak Terlacak Harun Masiku Seperti Ditelan Bumi Ada Sumber Lain Dari IPW Justru Mengkhawatirkan Harun Masiku Itu Sudah Tewas Tapi Sumber Itu Tidak Menjelaskan Apa Penyebabnya Ia Meninggal Dunia Isuliar Meninggalnya Harun Memang Sempat Mencuat Pada Akhir Januari Lalu Saat Itu Ada Informasi Bahwa Harun Meninggal Dunia Namun Saat Itu Langsung Ditepis Oleh Pihak Kepolisian Maupun Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Sementara Saat Dihubungi Terpisah Akhirnya KPK Memberikan Respon Terkait Perkembangan Pencarian Harun Masiku Juru Bicara KPK Ali Fikri Menegaskan Pencarian Masih Terus Berjalan Ia Menyebut Belum Ada Informasi Bahwa Harun Masiku Itu Telah Meninggal Dunia Ini Pernyataan Yang Disampaikan KPK Nah Teman-teman Kalau kita Melihat Kasus Nurhati Maupun Harun Masiku Ini Hampir Sama Dengan Kasus Nazaruddin Pendara Partai Demokrat Yang Sama-sama Menjadi Burun Kejadian Itu Pada Tahun 2011 Nazaruddin Tersangka Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin Ini Ditangkap Di Kartagena Kolumbia Pada Hari Minggu 7 Agustus 2011 Mantan Politisi Partai Demokrat Itu Berada Di Kolumbia Dengan Menggunakan Paspor Bernama M. Saharuddin Saat Ditangkap Nazaruddin Diduga Tengah Berusaha Untuk Keluar Dari Negara Kolumbia Tersebut Teman-teman Informasi Ini Diterima Menteri Luar Negeri Pada Waktu Itu Martin Natal Gawa Dari Kementerian Luar Negeri Kolumbia Pada Hari Minggu Malam Kemudian Penangkapan Itu Hasil Dari Kerjasama Anta Interpol Kemudian Polri KPK Imigrasi Kemen Kumham Dan Kementerian Luar Negeri Itu Adalah Kerjasama Untuk Menangkap Nazaruddin Maksud Maksud Teman-teman Nazaruddin Itu kan Keluar Negeri Ini Bisa Ditangkap Kenapa Nurhati Dan Harud Masiku Yang Berada Di Dalam Negeri Tidak Atau Belum Bisa Ditangkap Ini Menjadi Pertanyaan Apa Bedanya KPK Jaman Bambang Wejoyanto Abraham Samad Dengan KPK Firly Bauri Kan Sama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi Sama-sama Mendapatkan Anggaran Negara Kewenangan Untuk Menangkap Para Koruptor Kenapa Berbeda Hasilnya Nah Apa Yang Disampaikan Bunyamin Ketua Maki Itu Menurut Saya Memang Salah Satu Sindiran Kepada KPK Kalaupun Saja Benar Meninggal Kan Bisa Jasad Diketahui Masa Tidak Ada Kabar Sama Sekali Terkait Harun Masiku Kalau Nurhati Beberapa Sumber Ada Yang Mengatakan Pindah Pindah Dari Masjid Ke Masjid Untuk Melakukan Sholat Atau Tukar Uang Itu Ada Kabarnya Tetapi Harun Masiku Tak Pernah Ada Kabar Sama Sekali Inilah Yang Menjadi Pertanyaan Publik Mengapa Sampai Saat Ini Belum Ditemukan Nah Bagaimana Menurut Teman Kira-kira Kemanakah Harun Masiku Dan Nurhati Itu Berhadap Ini Perlu Jawaban Publik Kira-kira Publik Tahu Tidak Kemana Jalan-jalannya Nurhati Dan Harun Masiku Itulah Teman-teman Pembahasan Kita Hari Ini Terkait Perkembangan Virus Corona Yang Ada Di Indonesia Dan Juga Berita Harun Masiku Dan Nurhati Bak Ditelan Bumi Sama Sekali Tidak Ada Kabar Beritanya Karena Belum Ditangkap Oleh KPK Apakah Memang KPK Benar-benar Kesulitan Untuk Menangkap Harun Masiku Dan Nurhati Sementara Untuk Menangkap Ferdian Palaika Ini Begitu Cepat Bahkan Dalam Hitungan Hari Hitungan Jam Ini Tertangkap Ini adalah Episode Yang cukup Menarik Bagaimana Akhir Cerita Nanti Harun Masiku Dan Nurhati Itulah Teman-teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Dan Teman-teman Bisa Untuk Memberikan Komentarnya Di bawah Karena Komentar Teman-teman Akan Mencerahkan Bagi Teman-teman Yang Lain Sekali Lagi Teman-teman Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Di channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh